Intro Buatlah rekaman video wawancara dengan Kepala Sekolah di SMA Sederajat terkait bagaimana penerapan manajemen sekolah di sekolah dalam hal yang pertama, perencanaan sekolah, kedua, pengorganisasian atau penjatualan sekolah ketiga, pengarahan dan pelaksanaan program sekolah keempat, kontrol dan evaluasi program sekolah yang kedua, berikan contoh rencana dan program pengembangan sekolah atau RPPS yang ada di SMA Sederajat yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh Kepala Sekolah di sekolah yang dipimpinnya SMA Negeri 20 Kepala Sekolah kita kan selalu ada anisiasi rencana kegiatan tahunan ya nah disitu kisah rencana kegiatan tahunan dan ada juga yang namanya rencana kegiatan jangka menengah RKGM dan RKT nah disitu bermuat yang bagaimana namanya perencanaan sekolah jangka menengah dan jangka tahun per tahunnya jadi itu kita masukkan di administrasi kalau penjadwalan sekolah ini kan kita berdasarkan berarti kan pertahun ya kalau untuk secara umumnya kan pertahun ya penjadwalan sekolah nah kalau di bidang kurikulum itu setelah 2 kali ya 3 semester pertama atau nggak juga udah semester nah secara umum, secara umumnya kita mungkin adalah pertahun nah itu disitu dimulai dari membentuk apa namanya organisasi sekolah ya dari mulai pembantu pola sekolah waktunya pola sekolah ya itu bidang kurikulum, bidang sarana-pratana waktunya pola sekolah bidang lapisiswaan ya kita baru 3 ya 3 ini sebagai pembantu pola sekolah nah disitulah nanti gambaran laksananya diterapkan masing-masing jadi di awal itu kami mengacu pada kalender akademik yang dibuatkan oleh profesi kami masuk dalam wilayah profesi Jawa Barat jadi kalender akademik profesi Jawa Barat ini langsung sebagai landasan ya untuk penjadwalan setelah itu kami spesifis tuh kalender akademik sekolah dan masing-masing sekolah pasti akan dibegah dan malahannya dasarnya pasti sama bilang kan dari tahun pelajaran baru itu kan dari Juli semuanya kan sama dari Juli hanya nanti di dalamnya pasti menyesuaikan dan kondisi sekolah masih masing-masing maka dari kalender akademik profesi itulah kemudian di istilahnya apa ya di tarik gitu di tarik kemudian kita cekatkan eh kalender akademik sekolah untuk pengarah dan pelaksanaan program sekolah kita menjadwalkan di awal tahun biasanya kita ada rapat dinas bapak dinas itu adalah rentetan sebagai pelaksanaan program sekolah dari mulai nanti disitu masing-masing bidangnya ya menjadwalkan kelihatan terus ngeplot dari mulai apa namanya wakil wali kelas ya wali kelas ya nah itu kita hubungkan di situ semua di awal tahun itu dengan bapak dinas awal tahun nah nantinya tentunya ada lagi lanjutan-lanjutan kemudian ditambah lagi ada briefing kalau rapat itu mungkin dalam sana ya kalau seperti ini itu mendapat kalau tidak ada ulahan kadang hanya pemberitahuan saja bahwa hari ini dan sebelumnya briefing tapi kalau ada hal yang sangat penting untuk orang-orang semua untuk memperkenalkan berjakan-berjakan ya saya rapat kalau ada hal yang berjakan ya saya rapat kalau dalam evaluasi ini kalau sebagai pegawai ya kita kan memang setiap hari itu ada yang kalau di profisi biasa itu jadi akses itu memang kayak aplikasi masalah itu untuk orang pegawai kalau ini itu ada di sekolah itu salah satu segala namanya kontrol kalau sekolah untuk para pegawai itu di apa yang kalau saya ketahuan yang masuk itu ketahuan masukin berapa ke latar atau tidak itu itu secara itu namanya perpegawaian untuk mengkontrol apa yang lain ada manual yang mengelola di bawah kita dan juga ada pembinaan bagi perpegawaian soalan izin kita keluar atau tidak izin untuk di bawah ini tetap ada mengawasan bahwa-bahwa semua sebenarnya bukan dari bahwa-bahwa dari bahwa-bahwa saja secara komprehensif secara umum di akhir tahun itu kami melakukan pelajaran secara hal itu sebagai awal jadi misalnya secara total prosentase kehadiran guru kemudian prosentase tentu saja bahwa itu juga berkenaan dengan siswa dengan evaluasi tentang bagaimana pelajaran siswa hasil dari pembelajaran siswa terus juga itu siswa-siswa yang masuk keperguruan tinggi yang sebagai evaluasi nanti tahun ini nanti kita kita selain juga itu di dalam secara penilaian pembelajaran 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 sebagai apa namanya pembelajaran pembelajaran semuanya sih dari umumnya pesiswaannya sarana-sarananya pembelajaran semua di situ karena memang bahasanya penilaian sekolah tapi sebenarnya kan bukan hanya pembelajaran sekolah karena sekolah sekolah kan punya pembelajaran jadi ya sekompleksinya itu bidang yang masing-masing tadi bidang siswaannya bidang kurikulungnya yang di kepal itu ya itu namanya PKTS penilaian 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 puncaknya di bulan kemarin kita sudah setiap itu berarti ya selalu setahun setahun tapi untuk mempersiapkan itu ya kami sering menghadapan evaluasi jadi keukur di situ kalau untuk siswanya tadi semuanya pelulusan ya kan terus siswa yang masuk ke perguruan tinggi nah itu kalau untuk sekarang pegawai tadi ada untuk kontrol dan evaluasi selanjutnya selanjutnya ada kurikulum satu pendidikan dari SMA Negeri 20 Kota Bakas tahun pelajaran 2024-2025 ada pun isi dari RPPS ini adalah yang pertama bab 1 pendahuluan bab 2 pengorganisasian pembelajaran bab 3 rencana pembelajaran bab 4 pendamping evaluasi dan pengembangan profesional bab 5 penutup dan bab 6 bagian akhir atau lampiran dan berikut adalah isi dari RPPS-nya tentu saja sangat penting ya sekarang ketahuan sekolah dalam asetifitas penerapan kurikulum yang pertama itu pastinya adalah pemahaman yang mendalam tentang kurikulum tersebut dengan cara sosialisasi jadi ada kurikulum pasti kita harus memahami dulu untuk menerapkan ya nah bagaimana memahaminya ya pastinya dengan cara mensosialisasikan kemudian setelah itu dengan cara menyusun perencanaan jadi memahami kemudian untuk memahami itu sosialisasi sosialisasi kemudian perencanaan yang matang pelaksanaan namanya saja pelaksanaan yang efektif dimana pelaksanaan yang efektif untuk perutama dalam hal kurikulum adalah KBM KBM itu fokus pada kualitas pembelajaran tapi mungkin sudah saya simpoli pertanyaan kemudian apa namanya kolaborasi atau istilahnya itu merangkul seluruh stick video secara singkat ini kalau tentu saja adanya apa namanya yang ini pengembangan berkelanjutan istilahnya itu dalam PKG pengembangan pengembangan ada seminar jadi guru-guru diberikan kasingitas untuk mengikuti seperti itu kiklat dan seminar meningkatkan itu salah satu kemudian tentu saja memotivasi memotivasi apa istilahnya istilah moral dengan saya memotivasi untuk bapak ibu ini pastinya masih harus terus terkenang mungkin satu lagi supervisi adanya supervisi supervisi itu dilakukan minimal setahun sekali tapi misalnya kita yang lebih idealnya setahun berkai jadi per semester supervisi jadi kami bapak kepala sekolah menilai pada saat bapak ibu buruk berada di kelas mengajar supervisi untuk seminar itu biasanya dilaksanakan kapan saja kalau seminar biasanya kami menikutinya itu dari undangan-undangan dari lalu kalau yang di dalam itu namanya IHT English training kemudian ada ada yang diperbut apa yang namanya ya workshop biasanya 2-3 jalan setahun oke teman-teman terima kasih untuk menonton videonya